Bagaimana Islam melihat teknologi? Karena ada kesan, seolah-olah itu Islam terbelakang, menutup diri pada perubahan. Segala sesuatu yang berbeda, kalau tidak ada di zaman Nabi itu, ah, gak boleh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin, senang sekali saya Najwa, dan saya bersama Abi Quresh Shihab, kita ketemu lagi di Shihab dan Shihab. Abi Quresh, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan senang sekali Shihab dan Shihab kali ini, kita bisa hadir langsung di tengah-tengah keluarga besar Gojek, kami ada di Gojek Headquarter. Selamat malam, Assalamualaikum teman-teman. Senang banget, Shihab dan Shihab, memang kita berkeliling ke berbagai tempat, kita sempat ke mal, kita sempat ke kampus, kita ke masjid, tapi kalau masjid sudah biasa, karenanya spesial kita ke kantor Gojek, untuk diskusi dan untuk pesan segala macam ya, Abi. Abi Quresh juga pengguna Gojek loh. Bisa di cek, aku gak bohong, bisa di cek aplikasinya, paling senang pesan GoFood. Dan karena di kantor Gojek, teman-teman, kita mau diskusi soal Islam dan teknologi. Bagaimana Islam itu agama sekala zaman. Saya pernah mendiskusikan ini dengan Abi, tapi memang ada banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab. Sebelumnya, Abi, seperti biasa, mari kita bicara dari awal. Bagaimana Islam melihat teknologi? Karena ada kesan, seolah-olah itu Islam terbelakang, menutup diri pada perubahan. Segala sesuatu yang berbeda, kalau tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah, gak boleh. Bagaimana kemudian meluruskan persepsi itu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu yang kita harus ketahui, bahwa agama Islam ini, prinsipnya, menghendaki kemudahan untuk umat manusia. Kemudahan itu bukan hanya dalam konteks pelaksanaan tuntunan agama yang bersifat ritual. Di mana ada kesulitan, maka agama memberi Anda jalan keluar. Pasti ada jalan? Pasti ada jalan. Soft kan? Soft gak masuknya? Pasti ada jalan. Iya kan? Kalau saya bicara soal, katakanlah kita soal ibadah. Sulit sholat berdiri? Sakit. Sholat duduk. Sulit duduk? Baring. Sulit puasa? Tangguhkan. Sudah tua, tidak mampu puasa. Tidak usah puasa. Tidak ada suatu ajarannya yang memberatkan. Nabi tidak ditawarkan kepada beliau dua hal yang boleh kecuali beliau memilih yang mudah. Nabi selalu memilih yang mudah? Selalu memilih yang mudah. Itu dalam bidang agama. Apalagi dalam bidang non-agama. Dalam bidang non-agama, Al-Quran secara tegas menyatakan Tuhan telah menundukkan alam raya ini untuk manusia. Apa maknanya menundukkan? Bahwa manusia diberi potensi untuk memanfaatkan alam raya ini agar supaya dia menemukan kemudahan dalam kehidupannya. Teknologi itu demikian. Teknologi itu adalah suatu ilmu penerapan ilmu yang menjadikan Anda mudah untuk melakukan sesuatu. Dan Al-Quran menganjurkan itu justru? Al-Quran menganjurkan itu. Semua orang diciptakan Tuhan lahir dengan tidak mengetahui sesuatu. tetapi Tuhan memberikannya telinga mata hati agar supaya dengan demikian dia dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan penerapan ilmu di situ. Jadi tidak ada. Dalam prakteknya pun Nabi sangat senang apabila diberikan atau di dikemukakan buat beliau sesuatu yang baru yang lebih baik dari yang lama. Bahkan ada riwayat menarik. Ada seorang datang membawa pada Nabi lampu yang waktu itu modelnya baru. Nabi demikian gembira tahu beliau berkata apa? Seandainya saya punya anak perempuan lagi saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya. Karena mengendaki kemudahan-kemudahan itu. Al-Quran mengistirahkan upaya mendapatkan kemudahan itu tershir Tuhan menundukkan. Hanya ada bedanya ya dalam kota. Alam raya ini ditundukkan Tuhan. Bukan Anda yang menundukkannya. Tuhan menundukkan tapi Anda diberi potensi oleh Tuhan sehingga alam raya ini dengan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya Anda bisa kelola sehingga dia tunduk pada Anda. Hanya ada yang digarisbawahi bahwa jangan sampai hasil penundukan Anda jangan sampai teknologi yang Anda ciptakan itu itu menjadikan Anda budak dari teknologi itu. Jangan sampai karena itu teknologi silahkan lakukan apa saja tetapi yang bermanfaat. Tetapi yang tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi batasannya itu bermanfaat dan tetap pada nilai-nilai kemanusiaan. Ada pertanyaan bahasan cloning itu boleh atau tidak. itu salah satu. Ada manfaatnya. Mau ciptakan manusia lagi orang manusia sudah terlalu banyak. Ya kan misalnya. Tetapi kalau itu untuk kesehatan itu untuk ini tidak ada masalah sama sekali. Apalagi mempermudah lalu lintas itu lebih. Ya kan lalu lintas kehidupan itu dan lalu lintas itu bukan hanya di jalan raya. lalu lintas antar kita dialog itu HP itu mempermudah lalu lintas percakapan kan. Sangat dianjurkan. Dan batasannya sepanjang membawa manfaat. Sepanjang membawa manfaat dan tetap memanusiakan manusia. Jangan yang bisa menjadikan manusia kehilangan nilai kemanusiaannya. Bisa kasih contoh mujizat di Al-Quran. Saya pernah baca buku Abisol itu dan itu menarik untuk dibagi. Bagaimana Al-Quran sinyal-sinyal ilmiahnya sudah ada sejak dulu. Oke, bagus. Sebelum sampai ke sana saya ingin berkata begini. Kitab suci Al-Quran ini menghendaki umat manusia selalu mencapai kemajuan. dia ada menyebut sekian banyak isyarat-isyarat ilmiah. Tetapi saya ingin berkata begini yang mana lebih penting menciptakan iklim ilmu pengetahuan atau menyampaikan pada anda penemuan baru. Iklim. Iklim pengetahuan. Galileo itu menemukan bahwa bumi dikeliling matahari yang dia mendapat counter bukan dari ilmuwan. Dia mendapat counter karena masyarakatnya tidak memiliki kemampuan memahami ilmu. Jadi yang penting diciptakan. Al-Quran menciptakan ini. Sama ke orang yang berilmu dan siap berilmu. Lakukanlah penelitian, berjalanlah di bumi dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia ada memberikan isyarat-isyarat tentang itu. Saya akan memberi beberapa contoh. Yang menentukan jenis kelamin anak itu bapak atau ibu? Bapak. Bapak. Al-Quran mengisyaratkan itu. Istri-istri kamu itu ladang buat kamu. Kamu petaninya. Dulu itu orang belum tahu petani yang menanam apa yang ditanam itulah hasil yang diperoleh. Jadi keliru itu orang yang mau kawin lagi karena tidak dapat anak laki-laki atau anak perempuan yang diharapkan. Yang salah dia. Iya kan? Itu. Al-Quran mengisyaratkan bahwa kelahiran seorang manusia itu hanya dari setetes satu benih yang sebenarnya terpancar darinya jutaan benih. Al-Quran sudah mengisyaratkan itu. Belum ada orang tahu itu. Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa matahari itu cahayanya bersumber dari dirinya padahal bulan hanya pantulan. Nabi Muhammad dari mana tahu itu? Al-Quran sudah sebut itu. Ada seorang di Rusia itu sangat populer seorang di Rusia ahli angkasa luar masuk Islam karena mendengar ayat Al-Quran berkata siapa seseorang yang Tuhan ingin memberikan kepadanya hidayat maka hatinya dilapangkan sedangkan seseorang yang Allah ingin berkehendak untuk membiarkannya dalam kesesatan dengar kata-katanya maka dia dijadikan dadanya sempit sesak seperti orang yang naik ke angkasa dulu tidak ada orang naik ke angkasa Al-Quran bilang dadanya akan sesak kalau naik ke angkasa sebagai orang yang naik ke angkasa waktu dibahas itu di Rusia ada seorang wanita ahli dalam bidang angkasa luar dia bertanya apa benar ini ada dia bilang ini tidak mungkin ada yang tahu jadi Al-Quran ada memberikan isyarat isyarat tentang itu kemudian satu lagi yang saya ingin katakan kemajuan teknologi kita tidak bisa bendung kita hanya bisa arahkan akan tiba suatu masa kata Al-Quran lagi bahwa manusia sedemikian maju sehingga sampai pada tahap bahwa dia sudah menduga bisa melakukan apa saja sekarang sudah banyak orang yang berkata Tuhan sudah mati ketika manusia merasa sudah dapat melakukan apa saja ketika itu datanglah ketetapan Tuhan jadilah kiamat jadi teknologi akan berlanjut terus kita hanya perlu mengarahkannya supaya jangan melenceng dari kemanusiaan manusia kita perlu mengarahkannya agar supaya dia apa namanya tidak memperbudak manusia jangan menjadi seperti kupu-kupu terbakar karena kepandainya terbang manusia bisa begitu jadi silahkan tidak ada halangan yang bermanfaat yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang bermoral tidak ada terlangan sama sekali dan teknologi itu netral bisa digunakan dengan baik bisa digunakan dengan buruk kita ingin menggunakannya dengan baik HP Anda bisa Anda gunakan untuk baik bisa juga untuk menyebar hoax Anda yang menentukan kalau dikatakan Islam agama segala zaman yang aturannya berarti juga bisa menyesuaikan tergantung dengan perkembangan dimana batasannya tapi dimana batasan sehingga ketika teknologi berkembang semikian cepat manusia menyesuaikan tolak ukur batasannya dimana Islam itu ajarannya bisa dibagi dua ada prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh berubah ada rincian yang boleh berubah saya akan beri Anda contoh yang dasar sejak dulu manusia makan tidak berubah itu tapi cara masaknya bisa berubah masakannya bisa berubah begitu Islam ada prinsip-prinsip dasarnya yang tidak berubah apa itu misalnya Tuhan Maha Esa apa hukumnya salat wajib minuman keras terlarang perzinahan terlarang ini prinsip-prinsip dasar yang berubah itu bukan makannya tetapi caranya nah teknologi itu cara kalau cara itu mendukung tujuan maka silahkan kalau cara itu bisa mengantar kepada yang terlarang maka dia terlarang kita katakan teknologi netral kalau ada teknologi yang mengarah kepada sesuatu yang terlarang dalam prinsipnya maka terlarang Anda membuat senjata nuklir bermanfaat atau tidak tidak kalau tidak bermanfaat jangan buat lakukanlah yang terpenting sebelum melakukan yang penting masih terlalu banyak kebutuhan untuk memberi pangan manusia kenapa harus buat senjata nuklir masih terlalu banyak kebutuhan untuk mengetahui bumi kita mengapa harus menghabiskan biaya untuk ke Mars atau lain-lainnya agama lihat apa yang lebih penting dan jangan bahas yang Anda yakin Anda tidak bisa tahu jangan bahas tentang roh jangan bahas tentang hari kemudian karena akal tidak menjangkau itu saya kira itu prinsip-prinsip dasarnya silahkan kalau ada yang ingin bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi gimana tipsnya untuk kita tetap mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi tapi kita terhindar dari hal itu tetap update tapi tidak ngomongin orang saya kira begini saya ingin beri contoh dulu kalau Anda kenal satu orang pembohong apa Anda masih mau mendengar dari dia kalau Anda tahu seorang itu selalu jujur dan sebagainya bukankah sebaiknya Anda selalu mendekat kepadanya sekarang kita lihat ini saya belum kenal orang ini pembohong atau tidak semua beritanya lakukan terhadap beritanya itu check in recheck sekarang kita buka komputer kita buka google kita buka ini informasi bermacam-macam dari segala pihak ya pilih-pilih siapa yang terpercaya dan siapa yang tidak terpercaya jangan setiap informasi tanpa Anda lakukan check begitu juga dalam pertemanan dan lain-lain sebagainya guru saya pun sejak sekian lama itu berkata jangan anggap setiap orang yang berbicara itu pasti benar pembicaraannya boleh jadi dia jujur tapi boleh jadi pembicaraannya keliru karena dia lupa ya kan nah begitu juga kalau kita buka internet boleh jadi memang orangnya pembohong boleh jadi juga dia salah saya kira itu oke silahkan yang lain teman-teman assalamualaikum abi mba nana aku mau nanya tentang teknologi kb atau kb sebenarnya dari sisi islam kb itu hukumnya seperti apa dan kita sebagai perempuan harus menerapkannya seperti apa aplikasinya gitu itu aja mba terima kasih thank you soal kb dulu sempat ada informasi kb itu haram bagaimana sebetulnya menggunakan kontrasepsi atau bagaimana perempuan yang ingin mencegah kehamilan karena alasan kesehatan atau karena alasan merasa anaknya sudah cukup oke jadi begini ada beberapa yang disepakati terlarang yang disepakati terlarang itu salah satu yang dalam ingatan saya sekarang adalah melakukan pemandulan tidak boleh kalau pembatasan tanpa pemandulan maka itu boleh kb sebenarnya itu bisa bermacam-macam ya kan sejak zaman nabi sudah ada kb kuitus intriptus itu sudah dilakukan di zaman nabi ada orang saya tidak mau punya anak lakukan razel istilahnya itu tidak bukan pemandulan Imam Ghazali berpendapat bahwa seorang wanita yang enggan melahirkan demi menjaga kecantikannya boleh jadi bukan karena kesehatan demi kecantikan jadi saya kira tidak ada halangan dan memang kita tidak bisa berkata bahwa semua cara kb itu pasti dibenarkan tapi banyak yang dibenarkan yang tidak dibenarkan itu antara lain kalau itu dilakukan pemandulan tapi kalau sekedar pembatasan maka boleh-boleh saja boleh-boleh saja Abiku yang juga berkembang misalnya Nana nyambung ke pertanyaan teman-teman tadi USG ketika sekarang hamil usia kandungan berapa bulan USG kemudian dokter melihat wah ini janinnya ada masalah sehingga disarankan untuk tidak diteruskan kehamilannya nah kalau itu melanggar ketentuan Allah atau tidak kalau kemudian orang tuanya memutuskan untuk menghentikan kehamilan eh eh begini sebenarnya manusia punya keterlibatan dalam kelahiran anak ya kan bisa jadi keterlibatannya menjadikan anaknya itu lebih sehat dari yang tidak terlibat dalam hal tersebut boleh jadi juga keterlibatannya tanpa dia sengaja menjadikan anak yang dikandungnya cacat ya kan nah sekarang persoalannya kalau memang anak yang akan dilahirkan itu akan cacat sedemikian rupa maka ada ulama membolehkan karena dia tidak akan hidup secara saya tidak berkata kalau cacatnya itu cacat kecil tapi kalau dia tidak bisa hidup atau diduga keras oleh dokter bahwa dia akan dia akan sangat-sangat tidak menjadi manusia maka bisa saja tapi jangan karena cacatnya sedikit lantas ini karena cacat yang sedikit pun kalau sedikit itu masih bisa diperbaiki setelah dia lahir kenapa nak tanya itu karena itu contoh menggunakan teknologi tapi kemudian ada diartikan wah itu melanggar dan sebagainya baik silahkan teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah saya mau tanya tadi kan disebutkan bahwa teknologi itu netral itu kan ketika kita sebagai consumer sebenarnya tapi ketika kita jadi seorang kreator misal kita gak tahu teknologi ini yang kita ciptakan itu bermanfaat atau tidak memang di dalam niat kita sebenarnya bermanfaat cuman ketika nanti kita udah jadi itu dimanfaatkan orang jahat atau seperti apa disitulah sebabnya kita katakan netral buat kita kalau penciptanya kalau memang dia sudah yakin sejak semula bahwa apa yang akan diciptakannya ini akan merusak dan buruk dia harus berhenti karena tidak akan bermanfaat tetapi katakan ini HP waktu kita waktu diciptakan boleh jadi niat penciptanya adalah untuk mempermudah komunikasi bermanfaat bagus diisilah beberapa sekian banyak program disini digunakan oleh manusia disini macam-macam disini manusia yang menggunakannya harus menggunakannya untuk yang bermanfaat dan menyingkirkan yang tidak bermanfaat saya kira begini dan sebagai pencipta itu tergantung niat awalnya sekian banyak pencipta yang tadinya tidak menyadari bahwa ini ciptaannya sangat berbahaya tetapi sebenarnya ada ciptaan yang memang bisa bermata dua bisa bermanfaat bisa tidak bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Giri saya ingin bertanya saya sebagai seorang ingenier terutama seorang yang berkecil di dunia teknologi saya sangat mengagumi sosok ilmuwan Islam zaman dulu seperti misalnya Al-Khwarizmi dengan karya yang masih kita pakai sampai sekarang dengan algoritma dengan aljabat dan lain sebagainya tapi kalau kita lihat sekarang kan yang mendrive teknologi itu kebanyakan dari barat mungkin akhir-akhir ini dari Cina nah kira-kira menurut Abi apa sih yang bisa membuat ilmuwan-ilmuwan Islam ini muncul kembali untuk memberikan manfaat di dunia terima kasih ada ungkapan singkat umat Islam terkebelakang karena meninggalkan tuntunan agamanya barat maju karena dia mengikuti tuntunan agama agama Islam barat itu maju setelah berhubungan dengan Maroko yang antara lain ketika itu Spanyol hubungan barat dengan Islam itu melalui Spanyol di Spanyol ketika itu kemajuan luar biasa mereka mempelajari ini maka itu mereka kembangkan di barat Islam umatnya mandek di sini padahal Islam memerintahkan untuk belajar untuk meneliti untuk ini tidak ada penelitian di sini mandek di sini yang ini maju terus jadi kalau mau kembali kepada kemajuan ikuti kembali tuntunan agama apa itu tuntunan agama telitilah pelajarilah berjalanlah di bumi gunakanlah akalmu gunakanlah matamu gunakanlah fikiranmu hatimu itu tuntunan agama itu tuntunan agama tuntunan agama begitu berjalanlah di bumi lalu kamu lihat bagaimana itu sama dalam bahasa Indonesia nalar gunakan nalarmu jadi kita tidak meneliti kita tidak belajar saya sering berkata kita tidak menggunakan akal kita kita tidak menggunakan hati kita mahasiswa kita hanya menggunakan setengah pendengarannya bahkan setengah setengah akalnya dia tidak gunakan ini dia tidak gunakan itu banyak tidak semua tentunya yang menggunakan akal hati dan pendengaran itulah yang dapat maju kita dengar dari orang dengar yang sungguh kita gunakan akal ini yang yang tidak kita mandek di dulu oh dulu begini dulu begini oh sekarang itu tidak boleh sekarang itu tidak boleh itu tidak bisa diterima itu tidak akan menghasilkan teknologi yang kita harapkan oke mudah-mudahan bisa menjawab Abi ada beberapa pertanyaan yang juga masuk ketika tahu kita mau membahas ini mau menanyakan secara singkat saja misalnya penggunaan virtual money uang virtual itu bolehkah dalam Islam? tidak ada masalah tidak ada masalah selama kegiatan ekonomi itu harus jelas selama jelas tidak ada penipuan selama tidak ada penipuan jelas apalagi sama-sama suka maka tidak ada masalah biasanya itu tidak jelas biasanya itu ada mengandung hal-hal yang mengandung penipuan maka agama tapi yang dilarang penipuannya penipuannya bukan kemajuan teknologi bukan kemajuan teknologinya sekarang itu ada upaya daripada bawa uang ke masjid bawa imani boleh boleh itu kan teknologi sedekah lewat aplikasi itu juga boleh itu sedekah lewat itu daripada lupa bawa duit semua orang ke masjid biasanya bawa dia punya HP oh ini tidak udah tinggal itu langsung itu kemudahan itu kemudahan bukan berarti kemudian itu wah tidak ada di zaman nabi jadi tidak boleh terlalu banyak yang tidak ada di zaman nabi apa ya jawaban yang pas kalau ada orang bilang begitu sebenarnya yang terlarang itu ibadah ritual yang tidak dibenarkan oleh nabi itu tidak boleh tetapi dalam konteks kehidupan duniawi sekian banyak hal yang tidak ada pada masa nabi atau tidak diamalkan nabi yang dibolehkan bahkan sebahagian yang tidak diamalkan nabi walaupun itu bersifat ibadah diamalkan oleh sahabatnya itu juga boleh eh apa namanya Quran itu pada zaman nabi tidak dibukukan tidak ada zaman nabi pada zaman abu bakar dikumpulkan pada zaman Sayyidina Osman dibukukan terlalu banyak sekarang ada disini sekarang ada disini dan ketetapan hukum itu berkaitan dengan sebab pelarangannya sekarang ini ada yang mempersoalkan ini ada yang pernah pertanyakan itu kan Quran harus dipegang pakai katanya harus dengan wudhu iya ini kalau ada Quran yang disini harus wudhu juga boleh dibawa ke kamar mandi ini dulu terlarang membawa kitab suci Al-Quran ke negeri non muslim ya kenapa dilarang takut dilecehkan jadi kita tidak boleh bawa handball kalau ada itu semuanya harus menjadi pertimbangan ketika kita berbicara ini ada pada zaman nabi atau tidak ada pada zaman nabi dengan cara mengetahui apa maksudnya apa maksud dari larangan itu oke pertanyaan penutup silahkan teman-teman Assalamualaikum Abi dan Mbak Nena Waalaikumsalam sebelumnya saya mau bilang terima kasih saya nonton narasi Syihab dan Syihab dari episode pertama mungkin terima kasih sangat apa ya terinspirasi thank you tapi yang saya mau tanyakan adalah terkait dengan teknologi ya mohon maaf sebelumnya mungkin ada yang tersinggung jangan sampai tapi kan banyak banget yang menggunakan teknologi sekarang untuk menyebarkan bukan menyebarkan mungkin berda'wah tujuannya mungkin baik tapi pada akhirnya mungkin mengadu domba beberapa kelompok terlebih kalau kita ngomong masalah agama nah seperti yang juga Mbak Nana bilang gitu mengenai banyak kayak jadinya bit'ah jadinya haram dan itu semua dikeluarkan dengan teknologi yang hampir semua orang megang handphone disini sebar lewat WA ya exactly gimana sebenarnya cara kita untuk apa ya jangan terlalu judgmental terhadap teknologi yang digunakan untuk hal-hal seperti ini gitu sih terima kasih Abi dan Mbak Nana oke soal ini Bi bagaimana kemudian tapi yang jelas sekarang kita lihat keseharian teknologi ini digunakan untuk menyebarkan itu menyebarkan kebencian menyebarkan kebodohan bahkan dan ketika orang berbeda dengan kita berbeda itu kemudian dianggap musuh dan sebagainya bagaimana kemudian kita memaknai itu Bi kita harus aktif untuk menjelaskan kepada semua orang tentang ajaran agama Islam tetapi dalam saat yang sama kita jangan mengikuti cara-cara yang bisa menimbulkan perpecahan jadi jangan maki jelaskanlah bahwa ini begini ini ada pendapat dan lain-lain sebagainya sebab kalau kita melayani makian dengan makian serupa saya kira kita tidak pernah akan selesai jadi salah satu cara kita sekarang ini adalah siap-siap ini salah satu cara yang kita lakukan itu adalah berda'wah salah satu cara yang kita lakukan itu adalah bertemu berdiskusi memang kita kesulitan ada sebagian orang tidak mau berdiskusi ada yang mau berdiskusi tetapi sejak semula sudah a priori ada yang mau berdiskusi tapi hanya dia yang mau didengar dia tidak mau mendengar dari kita ada orang-orang seperti itu disinilah perjuangan kita disinilah upaya kita untuk bisa mencari paling tidak kalau bukan titik temu mari kita berjalan masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita sehingga tidak timbul bentrok tidak timbul ini saya kira itu ada kalimat mungkin tidak ada jawaban yang pas untuk semua hal begitu tapi apa ya kalimat atau cara penyampaian ketika kemudian kita dituduh kita dimaki atau kita dibilang salah dibilang apa yang kita lakukan nanti masuk neraka apa ya jawaban yang pas untuk itu semua ini nanya juga sih jadi begini Tuhan yang maha mengetahui siapa yang berada dalam petunjuk dan siapa yang berada dalam kesusatan pendapat saya boleh jadi benar tapi boleh jadi salah pendapat Anda boleh jadi benar boleh jadi juga salah mari kita mengikuti pendapat yang kita anggap benar kemudian kita serahkan penentuannya kepada Tuhan itu itu kepada siapapun Anda hendaknya berucap demikian walaupun terhadap yang tidak seagama dengan Anda boleh jadi Anda yang benar boleh jadi saya yang salah supaya kita tidak cek cok walaupun kita yakin sepenuhnya bahwa kita benar jadi kita ingin damai mengapa agama menjadi sebab kita berbeda dan bermusuhan tidak harus ada permusuhan dalam agama apalagi kalau sesama muslim tidak wajar silahkan lakukan apa yang Anda yakini jangan ganggu saya biarlah saya lakukan apa yang saya yakini boleh jadi dua-dua kita benar boleh jadi dua-dua kita salah tetapi mari kita bersama-sama mengharapkan rahmat Tuhan saya kira aman itu dunia kalau begitu ya insyaallah tapi ada terakhir penutup yang mau sampaikan Islam segala zaman Islam bisa menjadi agama sepanjang zaman asal Anda terbuka berfikir dan bersedia memperbaharui pandangan dan pendapat-pendapat Anda menyangkut rincian ajaran agama dia bisa menjadi agama sepanjang masa kalau tuntunan-tuntunan Anda disesuaikan dengan perkembangan positif masyarakat jadi walaupun dulu tidak ada tapi ada perkembangan positif masyarakat carilah jalan keluarnya dengan memberikan penafsiran baru terhadap rincian ajaran agama kalau masih mau pakai pendapat lama rincian yang ditemukan oleh ulama-ulama besar masa lalu maka Anda terlambat lahir harusnya lahir waktu itu bukan lahir sekarang jadi jangan jadi orang yang terlambat lahir jangan jadi orang mari terus membuat penafsiran baru atas kondisi dan zaman yang terus berubah terima kasih Abiku terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Gojek terima kasih sudah menyaksikan Syihab Syihab Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati terima kasih terima kasih